apakah saudara adalah pribadi yang suka ditegur dan suka menerima masukan over today terambil dari amsal 9 ayat 8 janganlah mengecam seorang pencemo supaya engkau jangan dibencinya kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya adakah dari saudara yang gemar mengeritik atau mengecam mengeritik mengecam terkesan negatif kecaman terkadang dianggap melakukan tindakan pelanggaran hukum dan ini bisa berakibat di pidana memang tidak semua orang dapat menerima kecaman dalam kamus bahasa Indonesia kamus besar bahasa Indonesia kecaman berarti teguran yang keras kritikan, jelaan teguran yang keras dapat menjatuhkan seseorang namun perhatikan saudara jika dikaji pada sisi yang lain teguran justru dapat bernilai positif seseorang yang dapat menerima teguran dengan baik bisa jadi dapat mengalami perubahan yang semakin baik dan ayat kita pada hari ini menyebutkan seorang yang dapat menerima teguran dengan baik itu dikategorikan sebagai orang bijak mengapa? karena dengan teguran dapat saja mengubah hidupnya semakin menjadi semakin lebih baik benar pada awalnya teguran itu bisa saja menyakitkan tetapi apabila diterima dengan kebesaran hati penuh kerendan hati dan lapang dada maka teguran tersebut justru dapat menjadi batu loncatan untuk naik pada level hidup yang lebih tinggi pada konteks ayat hari ini khususnya di ayat 7-9 sebuah perbandingan antara si bijak dan si pencemohon dimunculkan orang bijak tidak takut dan marah bila diberi masukan termasuk kecaman atau teguran sekeras-keras apapun ia mampu menerima dan mengelola kritik sebagai sarana untuk membangun akan dirinya ia memiliki kelenturan dan kelembutan yang luar biasa terhadap kritik ia tidak mudah dihancurkan oleh karena hal-hal tersebut tetapi sebaliknya pencemohon tidak suka terhadap kritik dan membenci dan justru membenci orang yang menasehatinya ia cenderung menganggap masukan kritikan teguran itu sebagai serangan terhadap pribadinya apakah kita adalah pribadi yang suka ditegur teguran seperti apakah yang dapat kita terima lalu bagaimanakah reaksi kita saat kita dinasihati sekali lagi ayat kita hari ini dalam versi Alkitab yang terbuka menyebutkan jangan menegur seorang pencemohon supaya jangan sampai dia membenci tegurlah orang bijak dan dia akan mengasihimu harapan terbaik hari ini adalah memperlihatkan tipe orang yang bijaksana yang mampu menerima masukan dan teguran dengan itu justru akan semakin membuatnya lebih bijaksana orang bijaksana bukan hanya mampu memberikan masukan nasihat tetapi juga menerima bahkan memilah dan menerapkan teguran dan masukan dari siapapun dalam kehidupannya jadilah pribadi yang bijak dan kiranya Tuhan memberkati saudara terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada hari ini kiranya boleh menguatkan, meneguhkan, memberkati semua pemirsa yang mendengar di dalam anakmu Yesus, Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa amin kiranya rendungan dari Hope for Today boleh menolong saudara memberkati saudara dalam hidup saudara dalam interaksi hidup saudara terima kasih telah menonton